Lisa Blackpink hadiri acara peluncuran koleksi berhiasan mewah yang diselenggarakan oleh brand fashion ternama Bulgari yang diadakan di Paris. Dengan tema, Add in the Garden of Wonders, Lisa dan aktris Hollywood Anne Hathaway tampil mencolok dengan tampilan serba kuni. Lisa terlihat mendapat perhatian dari press bersama bintang Anne Hathaway dan Priyanka Chopra mewakili merek pelihasan mewah sebagai duta besar global. Lisa menggunakan dress dari merek Pinkong yang merupakan brand fashion dari Korea Selatan, sampai dengan atasan bergaya bandew yang dipadukan dengan rok pinggang. Tak luput dari sorotan, Lisa menggunakan set pelihasan mewah dengan aksen batu yang put berwarna hijau yang menjadi pusat perhatian dari penampilannya. Terlebih lagi karena tampil tanpa poni ikoniknya, Lisa langsung buat terpesona penggemar dan netizen, dan disebut mirip sosok berdihudup hingga pancarkan aura bangsawan. Acara ini menjadi topik hangat di media Korea dan juga di kalangan netizen Korea, dan salah satu topik yang paling banyak dibahas dari penampilan terbaru Lisa adalah Tidak ada poninya yang berlihat, dan netizen tak henti-hentinya memuji penampilan Lisa selama acara berlangsung. Sementara itu, sejak debutnya, poni Lisa telah menjadi bagian dari identitasnya. Sebelumnya, selama penampilan tamu di GTV's Gnowing Bros, Lisa mengungkapkan bahwa dia telah berponi sejak dia masih di sekolah dasar. Dia juga menyatakan bahwa dia hanya akan mempertimbangkan menyingkirkan poninya untuk sepakatan iklan, jika dia dibayar setidaknya 10 miliar won.